Sebuah pesawat mirawak yang diluncurkan dari Lebanon menargetkan rumah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di kota Kaisaria, Israel Utara, pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024. Menurut layanan ambulans Israel dan polisi, ledakan terdengar kawasan itu. Juru bicaranya mengatakan Netanyahu tidak berada di daerah tersebut dan tidak ada korban jiwa, Al-Jazeera melaporkan. Sebelumnya, militer Israel menyebutkan, ada sebuah pesawat mirawak diluncurkan dari Lebanon dan menghantam sebuah gedung. Belum jelas gedung apa yang dihantam. Dikutip dari Economic Times, militer Israel mengatakan, beberapa pesawat mirawak diluncurkan dari Lebanon dan salah satunya mengenai sebuah gedung. Dua pesawat tak berawak lagi yang melintasi wilayah Israel dicegat, kata militer. Dikutip dari The Express Tribune, tidak ada korban yang dilaporkan. Kelompok Hezbollah Lebanon tidak langsung mengklaim berada di balik serangan pesawat tak berawak itu. Segala agresi yang diluncurkan Hezbollah diklaim sebagai aksi solidaritas untuk Palestina yang telah berperang dengan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara Kantor Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa sebuah drone diluncurkan ke kediaman pemimpin negeri Yahudi itu di Kaisaria, Israel tengah pada hari Sabtu 19 Oktober. Hal ini disampaikan setelah militer melaporkan sebuah drone dari Lebanon telah menghantam sebuah bangunan di kota di Israel tengah tersebut. Tidak segera jelas apakah bangunan yang dilaporkan dihantam oleh militer sebelumnya adalah kediaman pribadi Netanyahu. Militer Israel mengatakan tiga drone telah ditembakkan dari Lebanon pada hari Sabtu dan telah mencegat dua drone. Serangkaian proyektil ditembakkan dari Lebanon ke Israel Utara pada hari Sabtu dengan sirene merongraung di Israel Utara secara berkala. Sementara itu, otoritas Lebanon mengatakan dua orang tewas dalam serangan Israel pada hari Sabtu di Jounieh, Utara Beirut, ibu kota Lebanon, dalam serangan pertama di daerah tersebut sejak Hezbollah dan Israel mulai saling gempur tahun lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.